Yang dilakukan bersama-sama tim, kerjasama antara Koresian Jir dan juga Kejaksaan 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 Kejaksaan. Yang dilakukan bersama-sama tim, kita telah berhasil menangkap kembali 6 pelaku tahanan yang kabur. Setelah 24 hari para pelaku melarikan diri, 6 orang berhasil kita aman kembali. Tinggal 1 orang yang masih di PO. Dua orang terakhir yang berhasil kita amankan atas nama Riko Permanak umur 23 tahun, kemudian Yeri Abdul Rahmat umur 31 tahun. Keduanya warga Cianjur. Kemudian pada saat dilakukan proses penangkapan, keduanya berada di tempat persembunyian, yaitu di daerah Cikalung. Masih masuk wilayah Cikalung. Masih masuk wilayah Cianjur di Kalung. Kemudian tentunya setelah penangkapan ini, kembali akan kita serahkan kepada Kejaksaan 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 Kejaksaan. Dari tujuh, tinggal satu orang, ini adalah atas nama Ujang Irfan alias Bukil, Bencel. Ujang Irfan alias Bencel, dan dari sejak awal, pertama kali tahanan kabur ini, ketujuhnya sudah kita keluarkan GBO-nya. Dan saya, berserta Pak Kajari, mengimbau kepada pelaku tahanan kabur atas nama Ujang Irfan alias Bencel ini, agar menyerahkan diri. Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan bidangkan bergas, bila-bila tidak menyerahkan diri, ataupun bahkan pada saat perangkapan melawan obogas. Jadi saya harapkan tinggal satu orang ini, Ujang Irfan alias Bencel, agar menyerahkan diri. Dan kepada keluarganya yang mengetahui keberadaan pelaku tahanan kabur ini, agar menginformasikan kepada perisian yur, atau kejaksaan yang dijanjur. Tidak malah kemudian menutup-nutupi, karena bagi para pihak, termasuk keluarga, yang berusaha menutupi peradaan tahanan kabur ini, tentunya menghambat proses pendidikan, sehingga bisa kita ancam dengan pasal menghadapkan pendidikan. Demikian yang perlu saya sampaikan, dan mungkin daripada akan jadi ada yang mau disampaikan.